Intro Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan lonjakan penyakit menular dan diare pada anak-anak di jalur Gaza, Palestina Kasus diare pada anak berusia 5 tahun ke atas telah melonjak lebih dari 100 kali lipat Margaret Harris dari WHO khawatir mengenai peningkatan penyakit menular khususnya diare pada bayi dan anak-anak di jalur Gaza Ia pun memperingatkan penyakit bisa menjadi pembunuh yang lebih besar daripada akibat pemboman Harris mengatakan lebih banyak orang bisa meninggal karena penyakit dibandingkan akibat pemboman Israel Untuk menghindari bencana kemanusiaan itu, sistem kesehatan di Gaza harus segera diperbaiki Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sejauh ini lebih dari 15 ribu orang telah meninggal dunia akibat pemboman Israel di Gaza Dari jumlah tersebut 40% diantaranya adalah anak-anak Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata, Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke jalur Gaza Namun lembaga bantuan mengatakan pasokan makanan, air, dan obat-obatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!